Di Kecamatan Juwana, industri rumahan pengolahan ikan bandeng cukup banyak dijumpai. Bandengnya pasti segar. Untuk membuat bandeng tanpa duri, bersihkan sisiknya dulu. Mulai dari bagian ekor menuju kepala ya. Lalu belah bandeng menjadi dua bagian. Buang duri atau tulang utama ikan bandengnya. Dan jangan lupa, jerawan serta kotorannya harus dibersihkan juga ya. Oh iya, duri-duri yang masih menempel pada daging bandeng akan disisir menyeluruh. Semua dilakukan manual, dicabuti satu persatu. Jadi gak ada deh ceritanya keselak duri ikan. Ahai! Eits, tenang aja. Durinya ini bakal dimanfaatkan jadi olahan lain seperti kerupuk, snack, atau makanan ringan. Wah, semuanya berguna ya. Nah, bandeng tanpa duri sudah jadi dan siap untuk dikemas. Nah, kalau ini ikan bandeng asap. Memang gak terlalu sulit bikinnya sih. Cuma dibutuhkan kesabaran, karena proses pengasapannya makan waktu lama. Kalau mau tekstur ikan asapnya kering dan sedikit keras, proses pengasapannya bisa berlangsung berhari-hari. Ini juga yang bikin ikan semakin awet. Sedangkan kalau mau ikan asapnya bertekstur lembut dan ingin segera disantap, proses pengasapan gak perlu terlalu lama. Cukup 15 hingga 30 menit saja lamanya. Eits, jaga apinya ya. Jangan sampai ada api yang berkobar. Soalnya nih, proses matangnya ikan asap hanya berasal dari hawa panas asapnya saja. Aroma ikan asapnya juga bakal khas banget tuh. Nikmat. Ini udah diambil, Bu. Ya, tau kan dikutisasi ya. Mengukus bandengnya sekitar 10 menit dengan api sedang. Wah, bandengnya sudah matang tuh. Supaya lebih mantap, balurkan sambal terasi di atas bandeng asap. Lalu penyet dengan cobek. Hmm, rasanya pasti mantap. Eits, mau tahu cara bikin sambalnya? Nih, kita kasih tahu ya. Sambal untuk bandeng asapnya cuma cabai, bawang merah, tomat, garam, dan terasi. Ulek deh sampai halus. Eh, 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 tunggu dulu. Masih ada satu menu bandeng yang lain, Chin. Otak-otak bandeng. Bumbunya gampang kok. Yang penting sih bawang merah dan bawang putih, telur, dan tekung terigu. Pukul-pukul bandengnya dengan cobek ya. Harus keras. Supaya duri-duri ikan bandengnya hancur. Atau malah mudah dikeluarin. Bersihkan bagian kepalanya. Hatiin ya. Untuk membuat potok-otak bandeng, bagian badan bandeng gak dibelah. Proses pencucian harus benar-benar bersih dari bagian luarnya, juga bagian dalamnya. Sesudah itu, ikan bandengnya digeprek-geprek lagi dengan cobek. Untuk memastikan duri-duri dalam daging ikan bandengnya benar-benar hancur atau halus. Oke, pisahkan daging dari kulit ikan bandengnya ya. Caranya, cukup kerok atau keluarkan daging di dalam ikan dengan sendok seperti ini nih. Iris kasar bawang putih dan bawang merah secukupnya. Panaskan minyak. Lalu, goreng bawang putih dan bawang merah hingga berubah ke coklatan. Angkat dan siap untuk diulek. Masukkan 3 sendok garam, merica, serta bubuk pala. Bulek hingga halus. Campurkan dengan daging ikan bandeng yang tadi telah dikeluarkan. Tambahkan 3 butir telur serta tepung terigu secukupnya. Aduk hingga merata. Beres! Masukkan lagi campuran daging ikan serta bumbu tadi ke dalam kulit ikan bandeng. Wah, agak ribet sih. Tapi bikin penasaran. Kayak apa sih rasanya nanti? Iya kan? Ini harus sampai penuh apa gimana? Iya, penuh. Penuh. Apa nanti kalau matang, enggak tembak? Ikan bandeng kaya akan gizi dan nutrisi. Kandungan protein hewani pada ikan bandeng dapat memenuhi kebutuhan protein tubuh dalam sehari. Hebatnya lagi, kandungan omega-3 pada ikan bandeng konon katanya jauh lebih tinggi loh ketimbang kandungan omega-3 dari ikan salmon. Wah, sudah enak. Menyehatkan pula nih. Ahai! Oke, waktunya mengukus. Bungkus daun pisang supaya rasanya semakin maknyus. Gunakan api sedang hingga besar untuk proses pengukusan. Lamanya sekitar 30 menit. Supaya matang serta lembut dagingnya. Wah, wangi-wangi, wangi. Iya, Milih ya, Bu? Iya, begitu. Angkat, lalu potong otak-otak bandengnya sesuai selera. Hmm, kelihatannya sudah selesai nih. Hah? Belum? Ya ampun. Ternyata otak-otak bandengnya masih harus digoreng nih. Gunakan minyak yang benar-benar panas ya. Gak perlu lama menggorengnya. Pokoknya, kalau sudah berubah warna jadi kecoklatan, siap diangkat, terus sadikan selagi hangat. Hmm, and this. Pedasnya sambal penyet menyatu banget dengan kulitnya daging ikan bandeng asap. Kalau otak-otak ikan bandengnya, gak usah ditanya lagi deh. Renyahnya kulit ikan bandeng di luar berpadu lembutnya otak-otak daging ikan di dalamnya. Cukup dengan sambal dan nasi hangat. Rasanya sudah nikmat. With the way we're told to have a certain